Gari nonton? Pernah Terus orang juga masih siapa sih lagunya bilang apa Kita belum masuk radio Sebenarnya kan hari musik Perjalanan dari seorang Tito seperti apa sih? Hari musik kapan? Besok Lusa Kalau untuk perjalanan musik dari Tito sendiri sih Kita berangkat dari tahun 2007 Dan Seperti juga di tahun 2014 Sampai akhirnya Alhamdulillah karena memang Perjalanan sosial media yang Semakin canggih jadi Di salah satu Aplikasi Musik Itu ada Tito lagu-lagunya yang dulu Akhirnya terbenar lagi Dan Kompok kita akhirnya Kita bisa nyanyi lagi Berkarya lagi Adelika-likunya masih kan dulu waktu itu Masih tahun Awal-awal Dulu kita benar-benar Karena kan gak se Kayak sekarang ya segampang sekarang Ada social media banyak banget Orang segampang viral gitu Jadi terkenal tuh gampang banget ya Tapi kalo sekarang Kalo dulu tuh kita ngalamin yang Rekaman bener-bener kita Berdua yang di studio Sama operatornya gitu Diskusi Terus abis itu kita promo juga di mall ya Ingat banget tuh kita Kasih-kasih CD ke orang yang ada di mall gitu Sampai Segitunya lah gitu Susah gitu Terus untuk masuk ke TV juga gak gampang gitu Mungkin dulu Regal-regalnya apa sih yang kalian dihadapin Kayak bayarannya mungkin Orang lah Atau fee pertama itu tuh berapa sih kalo boleh tau Dulu kita mulai itu Udah mulai dari pencarian berkat itu ya gitu Mungkin kalo untuk pencela ikutnya sih sempet Pas kita lagi masak promo itu Di salah satu mall Biarin nonton Ternah Karena kan kita belum Terus orang juga masih Siapa sih lagunya juga apa Kita belum masuk ke radio loh Belum masuk ke radio Terus alhamdulillah tiba-tiba Ada tawaran dari TV Maksudnya juga kita Sebenernya orang tau juga Si TV kita pertama kali berapa Karena waktu itu kan kita cuma dapet ya Sebersihnya aja ya Pas udah dipotong Kayaknya masih kolos-kolos Masih oon Gitu Tapi setelah kembali ini Kita sudah pake buah hijab gitu kan Apakah ada Kayak Malung-jangan deh Malung atau ke tempat-tempat tertentu Kayak iya ada gitu Ada ga sih gak? Ada sih ya Ada beberapa tempat yang kayak Wih, aku kolos itu ga bisa ya Gitu apa-apa ya Udah kamu aja Misalnya Untuk nyanyi pun sama gitu Sekarang udah comeback Ayo Maksudnya jalan-jalan saja Tapi ada beberapa tempat ya Wih, yang gak bisa mampu sendiri Maksudnya sudah Sudah dikomprominin dulu berarti ya Kameranya sudah juga Ya aku juga TV-nya juga ngerti Berarti ngan beberapa tempat yang Maksudnya itu Jadwalnya nyanyi agak berkira juga Atau gimana kan? Kalau aku sih untuk project itu Ini kan Lebih kayak project Udah kita santai aja Gitu Sekarang orang lagi seneng dengerin lagu-lagu Balik lagi ke tahun 2000-an Yaudah Sama orang masih menganggil kita Pengen kita ya Udah kita jalanin aja Tapi gak yang terlalu serius Kayak dulu Kita harus promo radio Kita harus Namanya tour Jadi kalo misalnya pas satu sama saya Tidak nyanyi sendiri Tempat aku dan akhirnya comeback tuh Seperti yang pasti kamu ceritanya Akhirnya memutuskan Balik lagi ke dunia musik Sebenernya kalo Sebenernya kalo Kalo aku pribadi sih Dari yang pas aku Memang masih tetep nyanyi segini Terus Karena kebetulan Bebera Eh Dua tahun yang lalu Lagu kita akhirnya terdengar lagi Sampai akhirnya sempet Ada beberapa tawaran Untuk talk show Di beberapa pasien club Sampai Membawa ke Udah mulai banyak lagi nih Setelah pandemi Festival musik Udah mulai penjamburan Sampai akhirnya kita beberapa kali Sempet diundang untuk Isi acara Di sana Di festival musik Jadi kalo buat kita sih Apapun itu Mendatangkan berkah bersama Merdik yang halal Ya kenapa engga gitu Ya mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu Dan banyak banget yang menganya Kangen sama situ Kangen sama lagu-lagunya Gitu aja Mudah-mudahan dari Pengen punya single baru lagi dong Gitu Ya Kajalanin ini Perbedaan itu Yang dulu sama yang Comeback lagi apa sih Kalo dulu Kalo dulu Sexy-sexy ya kan Dari looknya Dari penampilannya Dari pembawaannya juga Kalo sekarang kan kita Kalo dulu kan pecicil lambangnya Kalo sekarang kan Udah berumur juga Jadi berubah dari yang sendirinya Gitu Jadi doang Kalo keluarga gimana Kamu tidak boleh jam segini ya Atau kayak Udah dah bebasin aja Karena comebacknya Itu kan Rumah yang besar lagi Di masyarakat itu Atau ada gimana Sebenernya kalo untuk masalah Waktu sih Karena kita sudah Kita udah jadi Seorang ibu gitu ya Jadi Dari para suami juga Memberikan kelonggaran Karena memang percaya Kita pasti bisa berdua Gitu Karena kan Sekarang yang diperhatiin Udah bukan kita sendiri Tapi ada suami Ada anak Tapi persaingan kan Sekarang kan yang baru-baru juga banyak Oh ya bagus-bagus lagi Dulu itu kan Udah lama Mendem juga Tiba-tiba sekarang muncul lagi Gimana nih untuk naik gitu lagi Ada kesulitan gak sih Tik Karena memang semua Semua penyanyi itu Memang ada masanya ya Iya Kemarin mungkin Pas sebelum Pandemi Atau sebelum masa Dimana sekarang Festival-festival yang Sering manggil Penyanyi-penyanyi yang Di tahun 2000-an Mungkin memang masanya Anak-anak muda yang Berkarya gitu kan Dan itu udah kita sadarin Dari dulu sih Bahwa Itu-itu kan gak mungkin Selamanya kita pengen Wah di atas terus Terus Itu udah gak mungkin lah Gitu Jadi Ya Ada masanya Ada penggemarannya sendiri-sendiri Ada penikmati Sudah sendiri-sendiri Hmm Tapi dengan Tito yang sekarang Kompek lagi itu kan Membuat fans-fans juga Pada seneng banget kan Itu maintain-nya gimana sih Biar kayak Biaran lepas dari seorang Tito ini Itu gimana kan Kalo dulu sih sebenernya ada Kita ada fanbase gitu Lovers Ada atumnya juga Dan segala macem Cuma karena Setelah kita vakum juga kan Sampai Sampai 2022 Kemaren itu Udah pada gede ya Udah pada punya anak Udah pada punya Pekerjaan mungkin Akhirnya Kita hanya bersilaturahmi Lewat sosmed gitu Jadi Paling Mereka bisa Demi kita pertama sih Di DM Atau dari Komen Situasi kita Tetap Jaga silaturahmi Aku kan balik lagi Masalah hijab itu kan Ada ga mungkin disebutnya Tempat-tempat yang mungkin Gak Gak ada itu Ada ga kak Ya kayak Maksudnya Kalo dulu kan Tito mau nyanyi dimana aja Ambilnya kayak Klub gitu kan Terus tempat-tempat yang Ya Malam-malam lah ya Cuman kalo sekarang kan Aku juga Maksudnya untuk masuk kesana Juga rasanya Dengan hijab ini kan Gak ada gimana Gak akunya sendiri Gitu Dan Takutnya pandangan orang Juga kan Jadi lebih Pantesin aja sih Pastian Tito nya juga Hehehe Tapi dinakatan hijab Gak merubah image Seorang Kiku Udah anak kakakak Atau gimana ya Tika sih tetep aja Maksudnya Jadi tika Cuman Ya mungkin ada beberapa Tapi kalo Untuk nyanyi sih Sampai Penjalan Mengerikan Seperti apa sih Lebih ke Apa ya Lebih ke Pendewasaan aja sih Melalui proses-proses itu Akhirnya ada sesuatu yang bikin Kayak Titik balik Pengen jadi lebih Tapi kalo kesibukan sendiri Ini kan udah ada anak Bagi waktu Apa Manggung tuh Which end aja dipilihnya Atau gimana Apa Anak-anak membawa diri Kalo Aku sih sebenernya Liat dari jadwal anak buku Kadang-kadang Misalnya kayak Lagi Ujian Atau menjelang tes Menjalan dulu Ngambil ke luar kota Gitu kan Kalo kita bisa Kita bisa gak ketemu sama anak Juga kan Gak bisa ngontrol Terus juga Kalo misalnya lihat Dari seminggu ini Ada jadwal untuk Udah mulai padat nih Aku Kadang-kadang bilang sama Nah Cuman untuk Aku gak ngambil ya Ming depan gitu kan Aku pengen ada waktu untuk jalan-jalan Selain sama anak-anak Tapi udah Seumur-umur doangnya sih Anak-anaknya Aku udah ada yang SMP Aku udah ada yang SMP 9 tahun Gak kelihatan Tapi untuk fashion kira-kira Gimana? Apakah masih sama yang kayak dulu Walaupun gak se Apa namanya Seksi banget Tapi kalo untuk fashion Kira-kira pemilihannya Dari mana? Kalo fashion bareng-bareng juga Masih kira warna Kalo Bisa kan Wabisa nada aja sih Kalo dulu kan Kalo stopping sama Dari dalem ya Kalo dulu Stopping harus sama Gelang-gelang banyak banget Kalo sekarang kan Udah gak mungkin lagi gitu Di umur segini Terus masih berpakaian kayak gitu Tapi fashion paling yang kayak Pake ini doang pake Siapa nih? Yang paling pengen janjian bareng Atau manajemen yang urus Itu siapa? Kita bener-bener Jadi setiap kesempatan Pasti bareng ya Baju modelnya Kayak hari ini juga Kira-kira pake apa nih Cari yang segini Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa